Pilihan karir memang tak terbatas, baik di dalam maupun luar negeri. Pasalnya, beberapa orang Indonesia berikut ini memutuskan untuk berkarir di luar negeri, khususnya dalam dunia hiburan Korea Selatan. Lantas siapa saja orangnya, berikut beberapa di antaranya. Yanni Kim Yanni Kim salah satu orang Indonesia yang berasal dari Bekasi, Jawa Barat ini sempat bermain dalam gay drama. Meskipun berperan sebagai cameo dan hanya mendapat peran kecil, namun aktingnya tidak bisa dianggap remeh. Sebab ternyata ia sudah membintangi lebih dari 5 drama. Di antaranya seperti Strangers from Hill dan Hospital City. Dita Karang Dita Karang yang bernama asli Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang ini, lahir di Jogja pada tahun 1996. Di bawah naungan Fine Entertainment, ia debut bersama Group Secret Number pada tahun 2020. Sebelumnya, dirinya telah menamatkan pendidikan di American Musical and Dramatic Academy di New York. Ludie Pemilik nama lengkap Edward Dwayne ini, sebelumnya sudah debut bersama Boy Group. Ia lahir di Yogyakarta pada tahun 1996. Namun sayang, Boy Groupnya tidak bertahan lama. Kini dirinya dikabarkan bergabung bersama agensi GN Entertainment. Bahkan, kabarnya akan kembali debut dengan nama baru yakni Blue. Amelia Tantono Amelia Tantono, wanita kelahiran Bandar Lampung tahun 1991. Dirinya menempuh studi di Universitas Jongsang, Busan dan mengambil jurusan perdagangan niaga internasional. Setelah lulus, ia memutuskan untuk bekerja di stasiun televisi Korea Selatan, SBS. Selain itu, dirinya sempat membintangi drama bertajuk Clansbox dan beradu acting dengan Jisoo. Belakangan, ia ikut berpartisipasi dalam konten YouTube Boy Group NCT. Guru bahasa Indonesia diperankannya untuk mengajarkan Do Young, Thail, Yuta, dan Hei Chan. Kini, ia aktif sebagai YouTuber. Vanya Vanya bergabung bersama agensi Diff Toon Entertainment dan debut bersama grup Zed Girls. Zed Girls sendiri terdiri dari 6 anggota yakni Karlyn, Mahiro, Belle, Priyanka, Vanya, dan Queen. Jisoo 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 Terima kasih.